Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 mem Mengamurkan kekuatan spiritual mereka adalah tindakan yang benar-benar sangat bodoh dalam ujian semacam ini. Jika tidak ada pertanyaan dan semua peserta telah siap, maka pertandingan akan segera dimulai. Bersamaan dengan perkataan tetua Cheng yang terlontar, tiba-tiba manik-manik logam hitam pekat mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Para peserta pun mulai secara refleks menghindari mereka saat melihat manik-manik pengujian jiwa yang mengalir deras seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pemikiran melintas di hati mereka. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa pun segera tercurah di antara alis mereka. Mengingat perkataan dari tetua Cheng Xiaoyan pun tidak merubah bentuk kekuatan spiritualnya menjadi jaring. Sebagai gantinya, Xiaoyan merubah kekuatan spiritualnya menjadi sebuah tangan yang seketika meraih manik-manik pengujian jiwa hitam pekat yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah berhasil mendapatkan satu manik-manik, Xiaoyan pun merasakan bahwa manik-manik ini benar-benar sangat berat. Setelah mendapat sedikit pemahaman dari berat manik-manik tersebut, Xiaoyan pun mulai mengambil satu persatu manik-manik yang melesat. Setelah cukup lama, Kyuji dan Ba Ying tidak punya pilihan lain selain mundur karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap ditangguhkan di depan mereka. Tak lama setelah itu, Xiaoyan juga mundur tak berdaya dengan 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Saat ini hanya tersisa dua orang dari total lima peserta yang ada. Tak lama ekspresi dan Xuan berangsur-angsur menjadi sedikit memerah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Nafasnya juga diam-diam menjadi lebih intens dan setelah bertahan beberapa menit, ia pun benar-benar kelelahan. Dan Xuan pun memutuskan untuk berhenti menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun tersenyum ketika melihat dan Xuan secara otomatis mengaku kalah karena kelelahan. Xiaoyan juga berhenti terus menangkap manik-manik dan jarinya dengan lembut menggosok banyak manik-manik pengujian jiwa di hadapannya. Setelah itu manik-manik pun berputar di sekitaran tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi dan memancarkan angin yang bersiul. Xiaoyan pun menekan jarinya dengan lembut dan seketika 93 manik-manik perlahan berhenti. Melihat hal tersebut, wajah Bai Ying juga seketika berwarna hijau namun ia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata mengejek. Performa Xiaoyan selama dua putaran tes ini telah membuatnya mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Xiaoyan memang jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiaoyan jatuh ke tanah, tepuk tangan yang meriah pun segera terdengar di dalam aula besar. Penampilan Xiaoyan selama dua ronde ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Di sisi lain, sudut mulut Xiaoyan terangkat di tengah tepuk tangan ini. Matanya yang cantik segera mengamati punggung Xiaoyan dan sebuah panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan yang bernama Dan Chen adalah satu-satunya orang yang ia anggap serius sebagai lawan. Sekarang mungkin ada tambahan lagi anak muda lain bernama Xiaoyan. Sementara itu, tetua Cheng juga tersenyum melihat ke arah Xiaoyan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya dengan 93 manik-manik. Empat manik-manik lebih banyak dari jumlah yang Xiaoyan ambil pada saat itu. Selain itu, ia menyadari dari penampilan santai Xiaoyan jelas bahwa Xiaoyan melakukannya dengan santai dan belum mengerahkan semua kekuatannya. Setelah itu, tetua Cheng pun mengelah nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan masih tetap menjadi yang pertama di segmen kedua ini. Sementara itu, Dan Suan berada di urutan kedua, sementara Chao Xiu berada di urutan ketiga. Yezong dan Xinlan di kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih padat di wajah mereka ketika mendengar pengumuman tetua Cheng di arena. Kinerja dari Xiaoyan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam tes lima klan yang hebat ini, Xiaoyan benar-benar memberi tahu mereka apa yang disebut dengan dominasi. Sementara itu, di sisi lain, tetua Cheng lanjut berkata bahwa kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian mereka ini bukan hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Tes yang terakhir yang akan dilaksanakan ini sangatlah sederhana. Mereka berlima akan memasuki sebuah lingkaran dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk saling bertarung. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Mereka pun menganggu kemudian saat hendak memasuki arena, tiba-tiba terdengar sebuah tawa. Seorang wanita segera berkata bahwa klan Chow ingin menempatkan pergantian di tengah jalan. Bolehkah ia tahu jika mereka diizinkan untuk melakukannya? Semua tatapan seketika beralih ke arah sumber suara dan menyadari bahwa sosok wanita tersebut adalah Chow Ying. Tetua Cheng pun terkejut kemudian ia pun mengerutkan keningnya hingga akhirnya Chow Ying lanjut berbicara. Menurut aturan yang ada, klan yang memenangkan kompetisi terakhir memiliki hak untuk satu pengganti. Tetua Cheng harap tenang karena ia tidak akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang rusuh. Hanya saja tangannya saat ini merasakan gatal dan ingin terjun untuk mencoba tes tersebut. Selain itu, tetua Cheng juga dapat memperlakukan seolah-olah klan Chow sudah menyerah. Dengan begitu, maka tetua Cheng dapat melenyapkan klan Chow dan itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Menanggapi hal itu, tetua Cheng pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Selain itu, bakat Xiaoyan memang hebat dan bukan hal yang buruk untuk menggiling sebagian dari kekuatan jiwanya. Sementara itu, mata semua orang yang berada di gedung pun berkumpul pada Xiaoyan dan menunggu keputusannya. Xiaoyan menatap ke arah Cao Ying dan melengkungkan mulutnya menjadi sedikit tersenyum. Setelah itu, Xiaoyan pun berkata karena nona Cao Ying bersikeras ingin terjun ke arena, yaudah gaslah. Mendengar hal itu, senyum memsepona dari wajah Cao Ying pun segera terungkap dan ia segera masuk ke arena. Setelah itu, mereka pun segera menempati posisinya masing-masing dengan kekuatan spiritual yang mengalir di tubuh mereka. Tak lama, Tetua Cheng pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa tes akan segera dimulai. Seketika, lima gelombang kuat spiritual yang besar dan perkasa melonjak keluar dari tubuh lima pesaing setelah teriakan dari Tetua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di tubuh masing-masing dan mata mereka berhati-hati saat melihat kesekeliling. Tak lama, kekuatan spiritual pun saling melonjak dan menyerang setelah batuk yang merupakan kode dari Tetua Cheng. Ledakan pun seketika terjadi dengan riak spiritual yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan lima sosok di dalam lingkaran merah seketika bergetar. Benturan tersebut masih baik-baik saja untuk Xiaoyan dan Cao Ying yang bahu mereka hanya sedikit bergetar. Sementara itu, di sisi lain, tubuh Dan Suan, Bai Ying, dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Setelah benturan tersebut, Dan Suan dan yang lainnya segera merasakan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan antara Xiaoyan dengan Cao Ying. Kekuatan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Oleh karena itu, kesenjangan tersebut pun membuat mereka tersadar hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur. Dan Suan bersama dengan Qiuji seketika berdiri kemudian menangkupkan tangan mereka ke Tetua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Sementara Bai Ying yang memiliki dendam kepada Xiaoyan dengan erat mengatukkan giginya setelah dua orang tersebut menyerah. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan yang hanya berfokus kepada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya hingga akhirnya segel di tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya dan seketika berubah menjadi piton besar yang melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya kemudian berteriak bahwa Bai Ying benar-benar tidak tahu batasannya. Mata Xiaoyan seketika berubah menjadi sedingin es saat ia berbalik ke arah Bai Ying dan melambaikan lengan bajunya hingga akhirnya pilar spiritual segera melesat. Benturan dahsyat seketika terjadi membuat ular piton spiritual benar-benar hancur lebur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya pun seketika terbang terpental sebelum akhirnya dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di dalam aula besar ketika Xiaoyan yang bahkan tidak mengedipkan matanya untuk mengalahkan Bai Ying. Tatapan Xiaoyan kembali fokus kepada Cao Ying yang menunjukkan senyum menawan. Setelah itu, Cao Ying pun segera berkata bahwa saat ini hanya ada mereka berdua dan Mari tidak menunda hal-hal lagi. Selama Xiaoyan dapat menerima tiga sidik jari spiritual miliknya, maka ia akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, bahkan jika Xiaoyan menarik diri saat ini, maka Xiaoyan dapat mempertahankan posisi kedua dan klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah Xiaoyan saat ini akan menerima tantangan dari Cao Ying atau tidak? Xiaoyan menetap ke arah Cao Ying ketika ia tiba-tiba tersenyum. Xiaoyan secara alami mengetahui bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempat di lima klan besar jika Xiaoyan mundur saat ini. Namun pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu dan jika ia mundur sekarang, maka Xiaoyan akan terlihat lemah. Selain itu, Xiaoyan juga sangat tertarik pada Cao Ying yang disebut dengan calon penerus dari kepala besar Pil Tower. Terlebih lagi, Xiaoyan mengetahui bahwa Cao Ying juga telah berpartisipasi di dalam Pil Gathering sebelumnya. Xiaoyan berpikir jika ia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, maka Xiaoyan akan bisa mengukur keterampilannya sedikit lebih baik. Akhirnya setelah cukup lama merenung, Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera menetap ke arah Cao Ying kemudian ia pun berkata yaudah buruan maju. Senyum di wajah Cao Ying seketika menjadi lebih padat hingga akhirnya ia berkata bahwa Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa. Setelah itu, ia pun segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiaoyan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Samar-samar, ia bisa melihat sidik jari yang terlihat sebagian di ruang yang terdistorsi. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan merasa kagum di dalam hatinya terhadap Cao Ying. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk untuk menyerang. Tak lama, Cao Ying berkata bahwa para alkemis di zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya dan mereka bahkan dapat membandingkannya dengan teknik dodi beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut juga keterampilan jiwa oleh sang alkemis di zaman kuno. Saat ini, sebagian besar keterampilan jiwa telah menghilang namun ia menggunakan semacam keterampilan jiwa yang belum menghilang. Hal ini benar-benar cukup kuat dan Xiaoyan harus berhati-hati. Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya ketika ia mendengar keterampilan jiwa. Matanya segera menjadi sedikit panas saat ia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Ia telah mendengar Tianhuo Zunzi menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak yakin adalah bahwa keterampilan jiwa yang disebutkan oleh Tianhuo Zunzi adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying perlihatkan, jelas keterampilan jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Setelah itu, mata Xiaoyan pun mengamati segel tangan Cao Ying yang aneh seolah-olah ia berencana untuk mengingatnya. Setelah cukup lama memperhatikan, tiba-tiba segel pun berhenti dan aura spiritual segera melesat ketika Cao Ying mengeluarkan jejak telapak tangan spiritual misterius. Seketika telapak tangan besar tak terlihat pun muncul melesat ke arah Xiaoyan. Menghadapi hal itu, tentu saja Xiaoyan tidak akan berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresi Xiaoyan pun seketika serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak di antara alisnya. Setelah itu, kekuatan spiritual Xiaoyan pun menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam menghantam sidik jari spiritual. Benturan pun segera terjadi dengan gelombang energi yang menyebar ke segala arah mengakibatkan Xiaoyan mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun segera menstabilkan diri dan melihat ke belakang di mana garis merah masih tepat berada di belakangnya. Xiaoyan pun segera melangkah maju kemudian berkata kepada Cao Ying agar ia kembali melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Cao Ying pun tersenyum kemudian kembali melakukan hal yang sama dan Xiaoyan kembali memperhatikan segel yang ada di tangan Cao Ying. Setelah itu, telapak tangan besar pun kembali tercipta dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun kembali membentuk tinju yang seketika berhantaman kembali dengan telapak tangan dan Xiaoyan kembali mundur. Setelah menstabilkan diri, Xiaoyan kembali maju dan menantang Cao Ying untuk melakukan kembali hal yang sama. Xiaoyan pun semakin bersemangat dengan senyum yang semakin melebar hingga akhirnya ia kembali membentuk segel di tangannya dan Xiaoyan pun kembali memperhatikan segel tersebut. Tak lama berselang, telapak tangan besar kembali terbentuk dan melesat ke arah Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan setelah mempelajari segel yang diperlihatkan oleh Cao Ying. Telapak tangan besar pun seketika tercipta hingga akhirnya dilesatkan oleh Xiaoyan. Ledakan pun kembali terjadi dengan riak tak terlihat melonjak keluar seperti gelombang mengakibatkan tubuh Xiaoyan yang duduk seketika terpental. Tinju Xiaoyan segera dikepalkan dan dengan keras menghantam tanah membentuk lubang sedalam 10 meter sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan pun distabilkan. Xiaoyan pun segera menoleh dan melihat bahwa hanya ada 3 meter jarak yang tersisa antara Xiaoyan dengan garis merah. Badai spiritual benar-benar terjadi dan berlanjut selama hampir 1 menit sebelum akhirnya perlahan menghilang. Pada saat ini lengan baju Xiaoyan benar-benar compang-camping dan penampilannya sedikit menyedihkan. Sementara di sisi lain Cao Ying masih terlihat baik-baik saja dengan tubuh yang masih terlihat bersih. Namun pada saat ini ia mengungkapkan ekspresi serius dan matanya tidak berkedip saat ia menatap ke arah Xiaoyan yang ada di seberangnya. Di sisi lain Tetua Cheng yang sudah mundur ke kejauhan akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertarungan di antara mereka berdua telah berakhir. Tak lama Cao Ying pun menghela nafas kemudian berkata karena 3 telapak tangan telah diterima oleh Xiaoyan maka saat ini Xiaoyan telah menang. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri dan menghela nafas lega. Di sisi lain Yezong dan Xinlan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil yang diberikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan telah menyerahkan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang menyebabkan bahkan mereka merasa tidak percaya. Menempati posisi pertama dalam 3 bagian tes hasil ini, kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diperoleh klan Ye selama puncaknya. Beralih kembali ke Xiaoyan yang menangkukkan tangannya dan berterima kasih karena nona Cao Ying telah bersikap lunak kepada Xiaoyan. Jika Cao Ying benar-benar menyerang dengan telapak tangan lainnya, kemungkinan Xiaoyan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertahan. Cao Ying pun tersenyum kemudian bertanya apakah Xiaoyan berpikir untuk diam-diam mempelajari sidik jari spiritual miliknya. Xiaoyan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar terus terang dari Cao Ying. Sidik jari spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Hal itu mungkin bukan keterampilan jiwa kelas yang sangat tinggi, namun baginya yang belum pernah berlatih keterampilan jiwa tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang sulit ditemukan. Tak lama Cao Ying lanjut berkata jika Tuan Xiaoyan punya waktu, maka mereka mungkin bisa melakukan pertukaran secara pribadi. Ia juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya dan hal itu akan tergantung pada apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Mendengar hal tersebut, sedikit minat pun muncul di hati Xiaoyan sebelum akhirnya ia berkata jika ia punya waktu, maka ia pasti akan menemukan nona Ying untuk bertanding. Cao Ying pun tersenyum, kemudian ia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar meninggalkan Xiaoyan. Akhirnya ujian pun berakhir dengan beberapa orang yang mulai meninggalkan aula besar. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum kepada Ye Zhong dan yang lainnya. Xinlan pun buru-buru bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian melambaikan tangannya dan saat tendak berbicara, tiba-tiba tatapan Xiaoyan beralih ke anggota klan dan yang mengarah ke arah mereka. Dan Xuan menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada tetua Ye Zhong. Setelah itu ia menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Tuan Xiaoyan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak terduga bahkan Cao Ying tidak dapat berurusan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian berkata bahwa Cao Ying belum menggunakan kekuatan sepenuhnya. Jika tidak maka Xiaoyan tidak akan bisa menahan serangannya. Setelah itu mata Xiaoyan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang dan Xuan. Pada saat ini Xiaoyan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan seketika kemerahan cerah segera muncul di wajah si wanita. Menyadari hal tersebut dan Xuan pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah adik sepupunya. Ia tidak terlalu menyukai orang yang tidak ia kenal. Xiaoyan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya karena ia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya. Xiaoyan mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh dengan wanita tersebut. Terlebih lagi dengan Cao Ying yang memandangnya sebelumnya terlihat jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun yang membuat Xiaoyan benar-benar terkejut adalah bahwa Xiaoyan tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dari Dan Chen. Setelah itu dan Xuan pun segera berkata jika Xiaoyan memiliki waktu luang di masa depan maka ia dapat datang ke rumah dan di dalam kota Pil Suci. Pada saat itu maka ia akan berbagi minuman jahat kepada Xiaoyan. Setelah itu dan Xuan pun tersenyum kemudian menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan ucapan selama tinggal. Melihat semua orang yang telah pergi Xiaoyan pun segera berkata karena ujiannya telah selesai maka mereka juga harus segera pergi. Saat mereka berbalik sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan dan memintanya untuk menunggu. Xiaoyan pun menoleh dan melihat tetua Cheng yang bergegas dengan wajah penuh senyum. Xiaoyan pun segera bertanya kepada tetua Cheng apakah ada permasalahan. Tetua Cheng pun tersenyum dan membelai janggutnya sebelum akhirnya menoleh ke arah Yezong dan mengucapkan selamat kepadanya. Yezong telah mempertahankan posisinya di lima klan besar. Yezong pun segera menangkupkan tangannya kemudian berkata bahwa ini semua berkat tetua Cheng yang membantu mereka mengatasi situasi. Klan Ye akan dengan tegas mengingat semua bantuan besar yang diberikan oleh tetua Cheng. Tetua Cheng pun tersenyum kemudian melambaikan tangannya sebelum akhirnya tatapannya segera beralih ke arah Xiaoyan. Ia tersenyum kemudian berkata bahwa klan Ye benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Ia pun bertanya kepada Xiaoyan apakah ia sosok yang dipanggil Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga akhirnya tetua Cheng pun lanjut berbicara. Tetua Cheng berkata bahwa ia telah mendengar tentang permasalahan Xiaoyan dengan lembah sungai es. Selain itu ia juga mengetahui bahwa Yao Chen adalah guru dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun seketika berubah sedikit dingin dan ketika ia hendak menjawab tiba-tiba tetua Cheng melambaikan tangannya. Ia pun tertawa kemudian berkata agar Xiaoyan tidak perlu terlalu cemas. Jika mereka ingin membicarakan mengenai Yao Chen bahkan ia pernah menerima nasihat dari Yao Chen pada saat itu. Mendengar hal itu hati Xiaoyan pun seketika berubah menjadi sedikit rilek. Setelah itu tetua Cheng pun segera mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah alasan Xiaoyan datang ke Pil Regian ini adalah karena Pil Gatring. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun tentang permasalahan hal ini hingga akhirnya Xiaoyan pun segera mengangguk. Ekspresi tetua Cheng menjadi sedikit serius kemudian ia menyarankan kepada Xiaoyan bahwa pengumpulan Pil ini akan segera dimulai. Namun ia berharap Xiaoyan dapat ikut dengannya ke Pil Tower sebelum hal itu dimulai dan mungkin hal itu akan bisa membantu Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun bertanya-tanya untuk apakah ia pergi ke Pil Tower. Tetua Cheng pun lanjut menjelaskan bahwa ia berpikir ketua asosiasi dan yang lainnya pasti akan tertarik untuk bertemu dengan Xiaoyan. Jika Xiaoyan bertemu dengan mereka maka itu tidak akan merugikannya. Dari apa yang ia saksikan sepertinya Xiaoyan sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual dari Cao Ying. Yang perlu Xiaoyan ketahui sidik jari spiritualnya dipelajari dari Pil Tower. Daya tarik seketika muncul di hati Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun mengangguk membuat tetua Cheng seketika tersenyum. Ia pun tersenyum kemudian berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan menuju ke rumah klannya untuk membawa Xiaoyan ke Pil Tower dalam beberapa hari. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mereka pun meninggalkan aula besar. Informasi mengenai Klannya yang menjadi posisi pertama dalam tes pun segera menyebar. Terutama dengan Xiaoyan yang pada saat ini sangat terkenal di kalangan netizen. Oleh karena itu Xiaoyan yang sedang viral pun mulai menjaga profil yang sangat rendah. Ia jarang meninggalkan rumah dari Klannya dan memilih untuk tinggal di dalam sepanjang hari. Xiaoyan diam-diam mempraktekkan sidik jari spiritual yang dipelajari dari Cao Ying. Proses perubahan segel tangan pun berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya perlahan berhenti. Mata Xiaoyan pun perlahan terbuka kemudian udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya. Setelah itu Xiaoyan segera membalikan tubuhnya dan matanya yang hitam pekat menatap ruang kosong di dalam halaman. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan sesuatu kemudian berkata karena ia telah berada di sini mengapa ia masih menyemunyikan diri. Tak lama sedikit fluktuasi pun segera muncul dengan suara yang berkata bahwa ia memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen tersebut. Persepsi spiritualnya benar-benar cukup bagus. Setelah perkataan tersebut terlontar, tiba-tiba sesosok manusia terbungkus jubah hitam perlahan muncul di ruang yang terdistorsi. Mata Xiaoyan pun seketika menatap tamu yang tadi undang di hadapannya. Ia bisa dengan jelas merasakan perasaan yang akrab dari pihak lain. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini adalah seseorang dari Aula Jiwa. Tak lama, sosok yang baru saja muncul segera berkata ia telah mendengar bahwa api dingin tulang yang dimiliki oleh Yao Chen ada bersama Xiaoyan. Oleh karena itu, keberadaan ia di sini adalah untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam itu pun tertawa kemudian api biru tua perlahan naik dari tubuhnya. Xiaoyan pun tercengang melihat api biru tua tersebut dan bertanya-tanya apakah ini adalah api hati laut. Glace Lotus Heart Flame di dalam tubuh Xiaoyan seketika berfluktuasi saat api biru tua ini muncul. Xiaoyan tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, maka kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Selain itu, Xiaoyan juga akrab dengan api biru tua ini yang telah ia lihat di tubuh Han Feng pada saat itu. Si Heart Flame adalah api surgawi peringkat ke-15 di peringkat api surgawi. Mata Xiaoyan yang menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam tersebut seketika menyadari bahwa ini adalah api surgawi milik Han Feng. Tak lama setelah itu, sosok berjubah hitam pun segera berkata bahwa ia tahu Xiaoyan memiliki lebih dari api surgawi di tubuhnya. Alasan ia datang untuk mencari Xiaoyan kali ini bukan untuk menangkap dan membawa Xiaoyan ke aula jiwa. Hal itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain dan tujuan utamanya adalah metode ki yang Xiaoyan latih. Metode ki yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain. Niat pembunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat ia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam tersebut. Mantra api adalah rahasia terbesar dari Xiaoyan dan siapapun yang berani menginginkannya maka ia harus dibunuh. Xiaoyan pun tertawa dengan dingin hingga akhirnya ia berkata bahwa ini adalah wilayah kota Pilsuqi. Sungguh tak disangka bahwa Hall of Soul benar-benar melangkah jauh. Menangkapi hal itu, pria berjubah hitam pun tertawa pelan kemudian berkata bahwa metode ki itu adalah sesuatu yang ia dapatkan terlebih dahulu. Namun orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercelah untuk merebutnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini ia hanya akan mengambil barang yang menjadi miliknya. Mata Xiaoyan pun langsung fokus pada saat ia mendengar kata-kata ini. Xiaoyan tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan oleh Yao Lao dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa banyak ahli juga telah tertarik ke reruntuhan. Meskipun Xiaoyan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, namun ia bisa mendebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang terjadi. Setelah itu, pria berjubah hitam pun lanjut berkata bahwa ia tahu ada dua elit dozun di tempat ini. Namun, ia telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini dan mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Sosok pria berjubah hitam segera mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat membentuk menjadi bola. Si pria pun lanjut mengancam Xiaoyan untuk menyerahkan metode ki dan ia akan menyelamatkan hidup Xiaoyan untuk malam ini. Xiaoyan pun dengan dingin tertawa dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya hingga akhirnya Xiaoyan pun muncul di dinding di halaman kecil. Api hijau kiok seketika melonjak keluar dan menabrak penghalang yang melapisi dinding. Benturan segera terjadi namun pukulan Xiaoyan tidak mampu menembus penghalang yang tak terlihat. Menyadari hal tersebut, si pria pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar keras kepala. Apakah Xiaoyan berpikir bahwa dia adalah Yao Chen? Seketika ia pun melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat berubah menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan tangannya, tombak pun seketika menembus udara kosong berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es dan tubuhnya seketika bergetar dan buntur segera muncul. Tubuhnya menghilang dari tempat semula hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Si pria pun segera mengeluarkan teknik jaring penahan laut setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah menghilang. Banyak garis api biru tua yang ditembakkan dari lima jaringnya dan seketika membentuk jaring api yang melilit di udara. Sementara itu di sisi lain, pedang berat milik Xiaoyan segera muncul di mana jaring api telah menyerang. Pedang pun dengan kekuatan besar dan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Setelah benturan, api hijau giyok pun segera ditarik oleh Xiaoyan dan merubahnya menjadi dua yakni Green Lotus Core Flame dan Pollen Heart Flame. Setelah itu, mereka pun bergabung sekali lagi dalam beberapa saat hingga akhirnya teratai api hijau giyok yang indah pun muncul. Xiaoyan pun menjentikan jarinya setelah teratai api terbentuk dan bergegas menuju orang berjubah hitam tersebut. Setelah itu, Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan seketika Earth Demon Puppet pun muncul. Di bawah perintah dari Xiaoyan, Earth Demon Puppet pun menyerang orang berjubah hitam tanpa rasa takut akan kematian. Setelah itu, tubuh Xiaoyan pun sekali lagi mundur hingga akhirnya tinju muncul seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang energi. Hal ini pun seketika menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Menanggapi hal tersebut, pria berjubah hitam pun segera berkata bahwa itu bukanlah teknik doyang buruk. Xiaoyan mampu menggabungkan api surgawi dan sepertinya metode ki itu benar-benar bermanfaat bagi Xiaoyan. Setelah itu, api biru tua yang menempel di 10 jarinya pun dengan cepat bergerak di ruang di hadapannya. Dengan segera sekelompok api biru tua menggumpal menjadi bentuk bola api hingga akhirnya ia terbelah dan membentuk jelah yang menelan teratai api hijau giyok. Ketika bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giyok, ledakan yang luar biasa kuat muncul di dalamnya. Bola api pun meledak terpisah, sementara api hijau giyok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Setelah berhasil memblokir serangan dari Xiaoyan, si pria pun lanjut berkata bahwa dengan kekuatannya, ia masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah si pria buat. Saat ini, ia tidak punya banyak waktu dan jika Xiaoyan masih keras kepala, maka ia tidak bisa menyalahkan si pria karena telah membunuhnya. Ekspresi Xiaoyan pun benar-benar berubah menjadi jelek dan ia segera membelah kedua api hingga akhirnya ia pun memunculkan api putih tulang dari keningnya. Menyadari hal tersebut, si pria pun segera tertawa kemudian berkata bahwa rumor tersebut memang benar adanya. Dapat mengendalikan tiga jenis api surgawi dan hal ini bukanlah sesuatu hal yang buruk. Sepertinya, si pria akan mendapatkan banyak hal kali ini dari Xiaoyan. Setelah itu, si pria pun mengeluarkan api biru gelap dari tangannya sebelum akhirnya api pun melilit seluruh tubuh si pria. Di sisi lain, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan nyala api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung di tenggorokannya. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik api transformasi kehidupan ketika rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mulai menggabungkan empat jenis api bersama-sama di depan tatapan tertegun orang berjubah hitam. Ekspresi orang berjubah hitam pun sedikit berubah hingga akhirnya ia berteriak apakah Xiaoyan mencari kematian. Tubuhnya pun bergerak dan ia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengarah ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengaktifkan gerakan 3000 kilat miliknya untuk menghindar dari serangan si pria. Bersamaan dengan itu, aura besar tiba-tiba menyapu bintang-bintang ketika penghalang spiritual juga tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Suara tersebut pun berkata bahwa wilayah Pil Tower bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Soul bertindak liar di sini. Menyadari hal tersebut, wajah pria tua berjubah hitam pun langsung berubah saat mendengar suara tersebut. Ia mengangkat kelapanya dan bertanya-tanya apakah ini adalah Xuan Kong Zee. Ia mengangkat kelapanya dan bertanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya. Terima kasih telah menonton!